Sorotan berikutnya, Saudara. Proses evakuasi delapan petambang terjebak, tim penyelamat fokus menyedot dan membendung air yang mengenangi sumur galian tambang di sekitar sumur galian tambang Desa Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. 25 alat pompas dot air dioperasikan di sumur-sumur galian tambang di sekitar pertambangan Desa Pancur Rendang, Banyumas. Selain itu, upaya membendung sungai yang berada di sisi atas lokasi tambang juga dilakukan untuk mengurangi resapan air yang masuk ke dalam sumur. Sementara evakuasi dengan menggunakan alat berat tidak memungkinkan karena berbagai pertimbangan. Hari kelima proses evakuasi, tim gabungan Basarnas, TNI, serta Polri berbagai upaya terus dilakukan untuk mengevakuasi delapan petambang yang masih terjebak dalam sumur galian tambang emas ilegal di Desa Pancur Rendang, Banyumas, Jawa Tengah. Lubang galian tambang yang kecil dan penuh air menjadi tantangan utama tim penyelamat. Tim harus menyedot, membendung air, serta mengeringkan sumur utama yang jadi lokasi terjebaknya delapan petambang di sumur ini. Makanya hari ini kita akan merencanakan pembendungan sungai yang di aliran atas mengalihkan ke bagian tempat lain. Kami berharap dengan kondisi tersebut, sumber-sumber air yang masuk ke dalam sumur-sumber galian agak berkurang. Tapi Alhamdulillah progres untuk hari ini, air di sumur Bogor berkurangnya cukup signifikan. Namun kami masih membutuhkan pompa-pompa air yang kapasitas besar juga. Sehingga kami berharap semakin banyak pompa air yang kapasitas besar bisa mengurangi bibit airnya lebih cepat. Proses evakuasi delapan petambang dari lubang galian cukup sulit. Karena lubang galian tambang emas ini sedalam 70 meter, lubang digali secara vertikal dan horizontal. Mereka terjebak dalam lubang galian karena air muncul dari dalam lubang galian dan membuat tanah longsor. Hingga menutup akses keluar petambang. Sementara keluarga dan kerabat delapan petambang asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjebak di dalam sumur galian turut memantau proses upaya evakuasi oleh tim sari gabungan di sekitar area tambang. Menurut saya sangat baik lah. Sangat bagus, sangat baik. Kalau mau gini udah terima kasih lah. Artinya udah maksimal banget ya Pak? Iya maksimal. Untuk keluarga saya korban ya pengennya selamat ya. Keangkat sampai bisa kebawa pulang gitu. Bapak disini udah dari berapa hari Pak memantau ikut penjaraan Pak? Dua hari ini. Oh dua hari ini Pak. Keluarga korban mengapresiasi tim sari gabungan yang masih berupaya dan mengerahkan berbagai cara untuk mengevakuasi. Keluarga berharap tim gabungan di lapangan dapat menemukan keberadaan keluarga mereka. Tim Liputan Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah Informasi terkini dari upaya pencarian pekerjaan terjebak di lokasi tambang ilegal di Banyumas, Jawa Tengah. Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Bayu Sasongko. Selamat petang, Bayu. Seperti apa pencarian atau evakuasi sore hari ini? Apakah membuahkan hasil, Bayu? Iya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Proses upaya evakuasi dari delapan petambang yang berjebak di dalam sumur galian tambang yang ada di Desa Pansenderang ini sampai saat ini, sore ini memang belum membuahkan hasil atau hasilnya masih nihil. Dan proses evakuasi masih berfokus pada upaya penyedotan air ya, air yang ada di dalam sumur galian tersebut. upaya pengeringan begitu, supaya jika air sudah dapat mengering dan debit airnya berkurang, itu mungkin akan memudahkan tim Sargabungan untuk melakukan upaya evakuasi lanjutan, begitu Ibrahim. Perlu berapa lama, Bayu, untuk bisa mengeringkan jalur agar tim evakuasi segar turun, Bayu? Iya, sampai dengan saat ini dan dari beberapa hari yang lalu, ini sudah lima hari ya Ibrahim ya, sumur selalu disedot, bahkan menggunakan sumur penyedot bertekanan besar ya, dan ini terbukti juga sampai saat ini belum dapat surut. Surutnya air itu hanya berkisar dari 1 meter hingga 3 meter saja begitu, Ibrahim, memang sangat sulit mungkin ini, sumber airnya surut itu seperti ini sangat sulit, Ibrahim. Ada skema juga membendung sungai yang di atas, itu seberapa besar dampaknya? Dalam proses evakuasi, Bayu? Iya, Ibrahim. Diterkirakan memang, apa, pembendungan sungai yang berada di atas lokasi tambangan tersebut, dapat berdambak besar terhadap sumur-sumur yang ada di lokasi pertamangan ini. Karena air yang berada, berasal dari sungai tersebut, diduga memang meresap dan menyebabkan depan air yang ada di dalam sumur gelianta mangeskut, memang besar begitu, Ibrahim. Baik, Bayu, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Banyumas. Dan Saudara, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Kepala Kantor Sar Cilacap, Jawa Tengah. Ada Bapak Ada Sudarsa. Selamat sore, Pak Ada dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Ya, Saudara, sambil menunggu sambungan audiovisual kami bersama dengan Kepala Kantor Sar Cilacap, Jawa Tengah, Ada Sudarsa, kami kembali menyampaikan bahwa saat ini proses evakuasi delapan petambang ilegal di Banyumas, Jawa Tengah ini terus dilakukan oleh tim SAR. Fokus untuk hari ini memang mengurangi debit air yang menyumbat lubang tambang ilegal agar tim SAR ini bisa masuk untuk mengevakuasi para korban yang terjebak di dalamnya. Sudah sekitar lima hari yang lebih, Saudara. Sekitar lima hari terjebak dan masih menunggu untuk upaya proses evakuasi. Kembali kita akan sapa. Ada Bapak Ada Sudarsa, Kepala Kantor Sar Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Ada dengan Ibrahim dari Kompas TV. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik, Pak Ada seperti apa progres untuk hari ini? Ada beberapa skenario yang dilakukan seperti membendung sungai. Seperti apa perkembangannya, Pak Ada? Baik, terima kasih, Mas Ibrahim untuk pelaksanaan operasi SAR hari kelima ini. Kita menitikberatkan ke workset ada lima workset yang kita tiberatkan. Ditambah satu lagi dengan pembendungan sungai. Untuk yang workset sungai itu, yang pembendungan sungai itu, kita mengalihkan arus sungai yang lewat ke sungai yang mengarah ke sumur-sumur galian. Kita arahkan, kita pindahkan ke sungai arah tempat yang lain. Sedangkan untuk pemompaan-pemompaan masih tetap kita laksanakan dengan menambah hingga 25 pompa. Memang ada perubahan sedikit-sedikit, namun tidak terlalu signifikan. Terutama di sungur Bogor. Berapa berkurangnya kedalaman air yang saat ini menutup sungur, Pak Ada? Sekitar 3,8 meter. Yang saat ini masih merendam, sungur berapa sisanya, Pak Ada? Sekitar 5 meter. 5 meter. Perlu berapa ramah untuk bisa mengeringkan sumur dan aman bagi tim SAR untuk masuk ke dalamnya, Pak Ada? Baik, itu 5 meter itu untuk yang vertikal pertama. Sedangkan ke dalam sumur itu bisa sampai 60 meter. Jadi masih banyak pekerjaan. Jadi intinya niat kami itu tikungan pertama. Kalau seandainya bisa kering, kita bisa observasi untuk melihat kondisi keadaan goa ataupun lubang-lubang galian tersebut setelah kena air itu dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Yang kita khawatirkan timbulnya longsoran-longsoran yang akan menutup mulut tambang tersebut. Oke, di vertikal pertama sampai kedalaman 5 meter airnya, bagaimana apakah tim SAR sudah bisa sampai ke dasar vertikal pertama atau bagaimana, Pak Ada? Saya kira kita belum bisa mencapai untuk vertikal pertama karena air masih cukup tinggi dengan kondisi 5 meter tadi. Sedangkan kalau kita menggunakan paraton salam juga dengan tempat yang sempit, itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan observasi. Yang mana juga air dalam galian tersebut keruh. Jadi kita juga tidak bisa memonitor keadaan di dalam. Seperti sehari-hari sebelumnya juga kita coba dengan menggunakan kamera hold, kamera bawah air juga tidak bisa melihat yang jangkauan yang jauh dikenakan air cukup keruh. Pak Ada, ini kan berkejaran dengan waktu keluarga juga menanti kabar. Apa, Pak Ada, kira-kira opsi yang memungkinkan untuk bisa menemukan penambang yang terjebak ini, Pak Ada? Baik, kita juga evaluasi terus ya, Mas. Dengan unsur-unsur sergabungan, setiap sore, setiap malam juga kita briefing bersama, evaluasi terus sama instasi terkait hal-hal mana yang bisa mempermudah ataupun cara yang terbaik untuk mengevakuasi korban. Tapi kalau untuk titik atau lokasi keberadaan para korban, itu terdeteksi atau juga masih dalam pencarian, Pak Ada, areanya? Kan titik itu kan tidak menentu arahnya kemana, karena kita juga menanyakan dengan pegawai penambang itu sendiri, untuk posisi kemana arahnya juga mereka tidak paham. Karena sudah cukup jauh jangkauannya, sehingga ya kami mempersulit kita juga untuk mencari lokasi atau tempat terakhir korban terjebak di dalam sumber tersebut. Baik, Pak Ada, tentu kami mengantarkan doa agar jalan lancar, proses evakuasi, dan juga pencarian para korban yang terjebak hingga saat ini. Terima kasih, Pak Ada, dan selamat juga bertugas kembali bagi tim SAR dan juga kawan-kawan yang bertugas di lapangan. Terima kasih, Pak Ada. Terima kasih, Pak Ada.